Hai kembali lagi di channel CGI cuan gaming Indonesia di video kali ini kita akan membahas mengenai metasoccer ya yang mana kemarin juga sudah kita bahas di video sebelumnya dan di video kali ini kita akan recap mengenai apa-apa saja yang sudah terjadi di metasoccer ini sebelumnya dan bagaimana cara mempersiapkan untuk event jadi penjualan atau IDO token MSU yang kabarnya itu akan digelar pada tanggal 8 Desember ini guys atau setelah penutupan whitelist untuk penjualan atau IDO community MSU token ini Nah jadi bisa kalian lihat mungkin di telegram mereka bahwa metasoccer itu mengadakan IDO whitelist untuk community yang mana akan berakhir itu pada tanggal 7 Desember jam 5 utc guys jadi tepatnya itu kemungkinan besok ya di videonya akan rilis di tanggal 6 atau release hari ini dan whitelist nya itu akan berakhir besok Nah jadi kalian yang sudah mengikuti whitelist ini itu akan mendapatkan kesempatan untuk memiliki spot ya atau mungkin tiket whitelist untuk penjualan MSU token di tanggal 9 Desember ini Nah jadi buat kalian yang belum kalian bisa join disini ya di sini kalian bisa join dengan linknya dari giflab nah ini kalian lihat di sini guys bahwa requirement nya itu kita harus fill up the kyc ini ya jadi untuk partisipasi Nah untuk kyc nya itu di sini jadi melalui blog pas ini ya jadi caranya itu gampang banget ya di sini kita tinggal menyiapkan aja mungkin sim KTP ataupun pasport kemudian atributnya itu email family name address name selfie kemudian tanggal lahir dan wallet poligon kita Nah setelah kalian melakukan kyc ini ya untuk verify blog pas ini setiap wallet itu nantinya akan memiliki kesempatan membeli minimum 100 dollar dan maksimum itu 500 usdt guys nah jadi buat kalian yang terpilih nanti sebagai whitelist nya itu dapat kesempatan hingga 500 dollar nah dan ini adalah IDO ya jadi IDO ini otomatis harga tokennya itu akan berada di bawah harga dari public sale mereka atau mungkin public listing mereka ya jadi kita dapat di harga 0,03 dollar yang mana ini mungkin berpotensi ya hingga 10 kali prediksi saya seperti biasa ini pasti mungkin kan bisa sampai ke 0,3 dollar atau bahkan lebih dan spot untuk whitelist ini itu di angka 1750 guys jadi di angka 1750 untuk pemenang yang beruntung dan 50 spot untuk top referral nah jadi kalian disini apabila yang memiliki banyak teman ya atau memiliki community kalian bisa dapat kesempatan untuk jadi top referral ini nah timeline nya itu ini guys ya jadi whitelist form close nya itu besok jam 5 utc berarti ya sekitar jam 11 ya sekitar jam 11 atau jam 12 dan kemudian announcement winner nya itu di tanggal 8 besoknya jamnya sama kemudian public sale for winners jadi IDO nya itu di tanggal 9 guys ya jadi kesempatan kalian itu untuk mengikuti whitelist ini hanya tersisa satu hari ya jadi kalian manfaatkan whitelist ini dan jangan lupa untuk menyelesaikan kyc nya melalui block pass ini nah dan setelah kalian isi semuanya ya kalian pahami persyaratannya jadi ini tambahannya 20% itu unlock ketika TGE ya jadi ketika token generation event itu akan unlock 20% let's say kalian beli 100 dollar berarti 20 dollar atau 20% tokennya itu akan diberikan ketika TGE dan itu bisa langsung kalian jual ketika public sale dan sisanya itu akan unlock tiap bulan guys 20% nah berarti investing nya itu ini sekitar 4 bulanan jadi setiap sebulan kalian dikasih 20-20-20 sampai dengan bulan keempat itu kalian mendapatkan full 100% nah kemudian untuk mengisi pertanyaannya ya ini akan diisi polygon wallet kalian seperti biasa first name last name country email dan nanti akan unlock additional waste kemungkinan itu ya follow sosial media mereka verifikasi dan lain-lain nah setelah selesai itu nantinya akan bisa mendapatkan kesempatan untuk membeli MSU token ini di harga 0,03 dollar dan ini menurut mimin pribadi ya ini ada potensi minimal 10 kali lipat ketika public sale jadi jangan lewatkan kesempatan kalian ya buat join dari whitelist ini linknya nanti akan saya taruh di deskripsi tenang aja mimin nggak akan pakai link referral ya karena mimin sudah partnership dengan metashocker ini jadi kita akan menggunakan giftlab ini dan bisa langsung kalian lihat di deskripsi guys nah kemudian buat kalian yang mungkin belum tahu metashocker ini itu game yang berada di jaringan apa ya jadi berada di jaringan polygon guys jadi di polygon network dengan base layer nya itu adalah ethereum ya namun mereka ini untuk transaksi atau exchange nya itu menggunakan jaringan polygon kenapa karena memang incaran mereka adalah jaringan yang cepat dan murah tentu saja jadi polygon ini juga menjadi salah satu solusinya nah disini mungkin kalian banyak yang belum tahu ya bagaimana sih cara bridge ya dari jaringan bsc ke dalam jaringan polygon ini nah jadi disini itu bagaimana cara kalian untuk bridge supaya tokennya itu bisa langsung kalian pindahkan ya karena nft sale dan yang lain ini bisa kalian klik di sini itu nantinya akan bisa kalian beli ya atau mungkin kegiatan gamenya itu akan dilancarkan pada jaringan polygon nah jadi disini itu kalian harus change walet kalian ya menjadi jaringan polygon ini dan apabila kalian ubah ke Smart Chain nah ini pasti dia akan meminta untuk switch ke polygon network guys nah ini kita bisa langsung switch aja menggunakan komen ini dan nanti akan langsung otomatis dia nah lalu cara bridge nya bagaimana main nah disini itu sudah ada ya jadi evo defy ini jadi evo defy ini adalah memang spesialis untuk bridge dari jaringan bsc ke jaringan polygon automatic ya di sini bisa kalian lihat untuk halaman dan webnya itu ini nanti akan saya taruh di deskripsi aja linknya ini kita refresh dulu nah setelah terdeteksi secara otomatis ini ya enter shipping address kalian connect walet dan lain kalian itu bisa langsung untuk bridge token apa nah disini ada pilihannya ada token genx atau token dari evo defy ini atau kalian mau bridge usdc jadi ethereum atau usdt itu kalian bisa tinggal pilih aja nah disini mimin sudah punya usdc ya jadi stablecoin second layer mereka nah disini kita bisa menggunakan usdc dan untuk minimum amountnya itu adalah 50 dollar guys apabila kalian bridge 49 nah itu nggak bisa jadi minimum adalah 50 dollar dan disini mimin ada 51 dollar usdc jadi kita maxin aja ya jadi kita maxin aja hapus dulu kita approve dulu ya Nah kita approve dulu yes V nya itu 0,13 guys nah ketika sudah selesai kita masukkan usdc yang pingin kita bridge ya kita maxin aja disini 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 untuk V nya itu hanya 0,5 persen guys jadi cukup ya V nya cukup lumayan lah ya cukup tipis harganya atau mungkin cukup murah karena untuk satu persennya itu berarti sekitar 0,5 dollar ya jadi 0,5 dollar untuk satu persennya dan untuk 0,5 berarti 0,25 dollar guys jadi cukup murah ya untuk gas gas V nya disini kalian tinggal send aja nah ketika sudah juga akan motong gas V dari BNB disini ya kita confirm aja nah oke sudah selesai ya transaction nya jadi sudah komplit disini kita juga perlu sedikit menunggu guys ya kita perlu sedikit menunggu kita cek usdc kita sudah 0 kemudian kita ganti ke polygon ya kita ganti ke polygon nah ini masih belum nambah guys karena memang masih pending jadi kita tunggu aja ya proses bridge nya ini nah ini sudah masuk guys ya 51 usdc dan kemudian kalian itu bisa langsung swap aja menjadi matic guys kenapa demikian ya karena memang jaringannya ini kan menggunakan token matic ini ya tokennya polygon jadi kita bisa swap sebagian itu menjadi matic ya kalian bisa tinggal pergi ke quickswap ini jadi exchanger swap untuk polygon ya kalian bisa swap disini kemudian berapa nominal yang pengen kalian swap disini saya 30 usdc aja kita swap coba disini ya kita confirm nah V nya itu 0,0081 guys nah disini ini adalah V nya kita coba apakah cukup ya kayaknya cukup tadi saya ada 0,008 juga sama 0,0082 jadi kayaknya bisa nih ya nah jadi sudah sukses ya kita bertambah ada 15,4 matic ini dan ini adalah jadi modal kita untuk mungkin bermain game-game di jaringan polygon ini jadi modalnya nggak harus 50 dollar guys ya jadi kalian itu hanya sebagai syarat bridge aja minimum 50 dollar untuk yang kalian convert menjadi matic itu kalian hanya tentukan aja mau berapa dollar nanti sisanya bisa kalian kirim kembali ke central exchange atau kalian liquidkan kembali itu juga bisa berapa dan kalian jika sudah memiliki token matic itu bisa langsung untuk masuk ke dalam game metasoccer atau mungkin membeli nft karakternya ini ya jadi yacht squad goalkeeper defender midfielder forward yacht squad ini apabila nanti sudah dibuka ya sudah dibuka untuk nft sale yang berikutnya karena kabarnya di nft sale pertama dan kedua ini itu juga sudah sold out guys hanya dalam waktu kurang dari 5 menit ya jadi info dari dev itu demikian dan kalian itu tinggal beli aja ya Scott ini karena ini adalah salah satu nft aset yang nantinya berguna kenapa karena menurut pitch deck nya ini ya jadi yacht squad ini merupakan game aset ya setiap yacht yacht squad itu punya specific attribute set which determine the type of player they are able to find jadi dia itu bisa menemukan player nanti guys ya jadi yacht squad also improve their skills and age over time kemudian nanti juga akan dibuka mungkin untuk penjualan player ya jadi players practice and complete to improve their skill on the pitch jadi player ini juga kemungkinan nanti akan diperjualbelikan ya maka dari itu kita siapkan aja untuk gsv-nya terlebih dahulu terutama untuk event wetlist ini kita itu harus siapkan usdt guys dalam jaringan poligon ini nah kalian bisa tambahkan atau bridge usdt kalian apabila nanti menjadi wetlister ya kalian siapkan usdt nah jadi kita bisa langsung bridge aja usdt berapa yang yang pengen kalian alokasikan ya untuk nanti mengikuti wetlist ini nah dan apabila terpilih kalian itu tinggal purchase aja ya langsung menggunakan walet poligon kalian dan apabila tidak terpilih mungkin ya kalian tinggal bridge balik lagi ke jaringan BSC kalian jadi cukup simple sekali menggunakan ivo defy ini guys jadi ini bisa kalian balik nah kalian balik seperti ini tuh bisa jadi jangan khawatir saldo yang ada di dompet poligon kalian itu enggak bakal kemana-mana guys jadi tinggal kalian Sweep aja selama kalian pakai metamask ini ya jadi enak kalian nggak perlu pakai-pakai walet lain satu walet aja namun dalam berbagai macam jaringan nah kemudian kalau ada yang tanya ya min ini mulainya kapan sih untuk gamenya ya kan jadi banyak pasti yang tanya metashocker ini kapan dimulai jadi kalau berdasarkan road mapnya itu mereka akan memulai gamenya ya yacht squad gameplay ini di quarter 1 sampai quarter 2 2022 karena memang rata-rata guys ya semua game nft yang launching atau selling token dan nft aset mereka di akhir tahun ini itu rata-rata mereka launching gamenya di quarter 1 tahun depan ya jadi quarter 1 tahun depan itu banyak sekali game-game yang bakal launching ya dan salah satunya adalah metashocker ini jadi yacht squad player gameplay player squad aging activation friendly match ya player loan yacht squad gameplay career mode nah semua akan ada di quarter 1 sampai quarter 2 2022 ini jadi kalian buat yang nggak sabar maka dari itu kalian harus miliki ya nft asetnya ini ya jadi harus kalian miliki dan apabila belum kalian miliki kalian itu bisa mendapatkan kesempatan untuk membeli msu tokennya ini karena ini nanti akan menjadi in-game token yang mana mungkin bisa kalian gunakan untuk membeli player atau mungkin yacht squad yang ada di marketplace in-game nanti guys nah jadi begitu aja ya video terkait dengan metashocker ini jadi buat kalian yang mungkin penasaran bagaimana kelanjutannya kalian subscribe aja channel CGI karena metashocker ini adalah salah satu ya the most anticipation fashion soccer game di jaringan blockchain jadi ini mereka adalah salah satu yang ditunggu-tunggu ya terutama karena genre soccer di nft game itu terlihat cukup terbatas ya dan metashocker ini itu mungkin bisa menjadi pilihan kalian terutama yang mungkin gemar bermain game-game macam football manager sebelumnya atau mungkin fantasy football atau mungkin kalian yang gemar untuk memainkan strategi ya dalam pertandingan sepak bola terutama nah jadi begitu aja terima kasih buat yang sudah nonton semoga semua sehat selalu dan wassalam wassalam